Selamat berjumpa kembali di channel OtoSport Bagan Kali ini akan menjelaskan masalah Piala Dunia edisi ke-16 Yaitu 1998 di Perancis Nah ini logo Piala Dunia yang namanya Votique Yaitu seekor ayam lambang timnas Perancis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel OtoSport Bagan Kali ini akan menjelaskan sejarah data dan fakta Piala Dunia Khususnya di hasil pertandingan Yaitu Piala Dunia edisi ke-16 FIFA World Cup 98 di Perancis Perubahannya mungkin dari FIFA tidak begitu banyak Tapi yang jelas untuk kali ini diikuti oleh 32 tim Diikuti oleh 32 tim Yang dibagi menjadi 8 pool atau 8 grup Masing-masing grup adalah 4 tim Dan disini lebih ketatnya lagi Yang lolos ke putaran kedua atau 16 besar Adalah juara dan runner up Kalau Piala Dunia sebelumnya Urutan 3 terbaik ikut lolos Untuk kali ini hanya juara dan runner up Yang lolos ke putaran kedua Maka dengan diikuti oleh 32 tim Jumlah pertandingan mencapai 64 pertandingan Jumlah goal ada 171 goal Maka bisa dikatakan rata-ratanya 2,67% Goal tiap pertandingan Lihat disini tim debutan Yang terbaru baru mengikuti Piala Dunia Yaitu 1 Afrika Selatan 2 Kruasia 3 Jamaika Dan 4 Jepang Dengan tambahan 4 tim debutan Dengan tambahan 4 tim yang baru ikut Maka total keseluruhan peserta Piala Dunia Sudah mencapai 65 tim Yang pernah mengikuti Piala Dunia Maka di total juga Seluruh pertandingan mencapai 580 pertandingan Dan total goal mencapai 1764 goal Kita simak Kita lihat saja hasil pertandingan Yang dibagi menjadi 8 grup atau 8 pool Pool 1 atau grup 1 Atau disini grup A Yaitu Brazil, Norwegia, Maroko, Skotlandia Masing-masing main 3 kali Maka Brazil Menang 2 kali Tidak pernah seri kalah 1 kali Memasukkan 6 kemasukan 3 Nilainya 6 Norwegia main 3 kali Menang 1 kali Seri 2 kali Tidak pernah kalah Memasukkan 4 Memasukkan 5 kemasukan 4 Nilainya 5 Maroko main 3 kali Menang 1 kali Seri 1 kali Kalah 1 kali Memasukkan 5 Kemasukkan 5 Nilainya 4 Dan Skotlandia Main 3 kali Tidak pernah menang Seri 1 kali Kalah 2 kali Memasukkan 2 Kemasukan 6 Nilainya 1 Maka di pool A Yang lolos Brazil Nilainya 6 Dan Juara pool Norwegia Runner Up Selanjutnya Di pool B Yaitu Itali Chile Austria Dan Cameroon Masing-masing main 3 kali Itali Menang 2 kali Seri 1 kali Tidak pernah kalah Memasukkan 7 Kemasukan 3 Kita lanjutkan Chile Main 3 kali Tidak pernah menang Seri 3 kali Tidak pernah kalah Memasukkan 4 Kemasukan 4 Nilainya 3 Austria Austria Main 3 kali Tidak pernah menang Seri 2 kali Kalah 1 kali Memasukkan 3 Kemasukan 4 Nilainya 2 Dan Cameroon Main 3 kali Tidak pernah menang Seri 2 kali Kalah 1 kali Memasukkan 2 Kemasukan 5 Nilainya 2 Maka di pool B Yang lolos adalah Itali Juara pool Dan runner up-nya Chile Pool C Yaitu Perancis Denmar Afrika Selatan Dan Arab Saudi Perancis Main 3 kali Menang 3 kali Tidak pernah seri Tidak pernah kalah Memasukkan 9 Kemasukan 1 Nilainya sempurna 9 Denmar Main 3 kali Menang 1 kali Seri 1 kali Kalah 1 kali Memasukkan 3 Kemasukan 3 Nilainya 4 Dan Afrika Selatan Main 3 kali Tidak pernah menang Seri 2 kali Kalah 1 kali Memasukkan 3 Kemasukan 6 Nilainya 2 Dan Arab Saudi Main 3 kali Tidak pernah menang Seri 1 kali Kalah 2 kali Memasukkan 2 Kemasukan 7 Nilainya 1 Maka di pool C Yang lolos adalah Perancis Juara pun Nilainya 9 Dan Denmark Runner up Maka di pool D Adalah Nigeria Para gue Sepanyol Dan Bulgaria Masing-masing Main 3 kali Nigeria Menang 2 kali Tidak pernah seri Kalah 1 kali Memasukkan 5 Kemasukan 5 Nilainya 6 Para gue Main 3 kali Menang 1 kali Seri 2 kali Tidak pernah kalah Memasukkan 3 Kemasukan 1 Nilainya 5 Sepanyol Main 3 kali Menang 1 kali Seri 1 kali Kalah 1 kali Memasukkan 8 Kemasukan 4 Nilainya 4 Dan Bulgaria Main 3 kali Tidak pernah menang Seri 1 kali Kalah 2 kali Memasukkan 1 Kemasukan 7 Nilainya 1 Maka di pool D Yang lolos adalah Nigeria Juara pun Dan Para gue Runner up Dilanjutkan Dengan Pool Pool E Di sini Pool E dihuni oleh Belanda Meksiko Belgia Dan Korea Selatan Masing-masing Main 3 kali Belanda Menang 1 kali Seri 2 kali Tidak pernah kalah Memasukkan 7 Kemasukan 2 Nilainya 5 Meksiko Main 3 kali Seri 2 kali Tidak pernah kalah Memasukkan 7 Kemasukan 5 Nilainya 5 Belgia Main 3 kali Tidak pernah menang Seri 3 kali Kalah Tidak pernah kalah Dan Memasukkan 3 Kemasukan 3 Nilainya 3 Korea Selatan Main 3 kali Tidak pernah menang Seri 1 kali Ulangi Korea Selatan Tidak pernah menang Seri 1 kali Kalah 2 kali Memasukkan 2 Kemasukan 9 Nilainya 1 Maka di pool E Yang lolos adalah Belanda Dan runner up nya Meksiko Sama-sama nilai 5 Tapi selisih Goal nya Lebih baik Belanda Di pool F Jerman Yugoslavia Iran Dan USA Masing-masing Main 3 kali Jerman Menang 2 kali Seri 1 kali Tidak pernah kalah Memasukkan 6 Kemasukan 2 Nilainya 7 Yugoslavia Main 3 kali Menang 2 kali Seri 1 kali Tidak pernah kalah Memasukkan 4 Kemasukan 2 Nilainya 7 Iran Main 3 kali Menang 1 kali Tidak pernah seri Kalah 2 kali Memasukkan 2 Kemasukan 4 Nilainya 3 Dan USA Main 3 kali Tidak pernah menang Tidak pernah seri Kalah 3 kali Memasukkan 1 Kemasukan 5 Nilainya 0 Maka di pool F Yang lolos Jerman Dan runner up nya Yugoslavia Sama-sama nilai 7 Tapi selisih goal nya Lebih baik Jerman Dilanjutkan Dengan Grup G Yaitu Dihuni oleh Rumania Inggris Kolombia Dan Tunisia Masing-masing Main 3 kali Rumania Menang 2 kali Seri 1 kali Tidak pernah kalah Memasukkan 4 Kemasukan 2 Nilainya 7 Inggris Inggris Main 3 kali Menang 2 kali Tidak pernah seri Kalah 1 kali Memasukkan 5 Kemasukan 2 Nilainya 6 Kolombia Main 3 kali Menang 1 kali Tidak pernah seri Kalah 2 kali Memasukkan 1 Kemasukan 3 Nilainya 3 Dan Tunisia Main 3 kali Tidak pernah menang Seri 1 kali Kalah 2 kali Memasukkan 1 Kemasukan 4 Nilainya 1 Maka disini Rumania Nilainya 7 Lolos ke 16 Besar Juara pool Dan runner up Inggris Dilanjutkan Adalah Pool H Atau pool terakhir Yaitu Argentina Kroasia Jamaika Dan Jepang Masing-masing Main 3 kali Argentina Menang 3 kali Tidak pernah seri Tidak pernah kalah Memasukkan 7 Tidak pernah kemasukan Nilainya 9 Sempurna Kroasia Main 3 kali Menang 2 kali Tidak pernah seri Kalah 1 kali Memasukkan 4 Kemasukan 2 Nilainya 6 Jamaika Main 3 kali Menang 1 kali Tidak pernah seri Kalah 2 kali Memasukkan 5 Memasukkan 3 Kemasukan 9 Nilainya 3 Dan Jepang Main 3 kali Tidak pernah menang Tidak pernah seri Kalah 3 kali Memasukkan 1 Kemasukan 4 Nilainya 0 Maka di pul H yang lolos Adalah Argentina Juara pul Dan runner up Kroasia Demikian Untuk Piala dunia 1998 Untuk babak penyisian Atau Babak pertama Kita lihat Video selanjutnya Di babak 16 Besar Jangan lupa Like and share Di channel Autosport Bagang Jangan lupa Lihatnya di Youtube Jangan di Yuijah Atau Yu Dewi Di Youtube Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa